Halo netizen hijau ada yang baru di website fppb.ubb.aci.id. Apa ya kira-kira hal barunya? Penasaran banget cekidat. Mari kita lakukan langkah pertama. Buka salah satu browser pilihanmu, lalu ketikan fppb.ubb.aci.id. Jangan sampai salah ketik ya. Ketik di tempat pencarian. Setelah kamu ketikan alamat lengkap website FPPB, maka kamu akan terarahkan ke website kami. Tunggu sebentar ya sedang loading menuju website. Ingat kecepatan ini tergantung jaringan kamu ya. Setelah masuk website, kamu langsung disambut foto keren pak dekan fppb. Lalu kamu bisa pilih menu di pojok kanan atas. Pilih layanan AAK. Ada banyak pilihannya, kita pilih layanan loket dulu ya. Dan ini adalah keterangan pelayanan loket AAK yang bisa kamu lihat. Apa saja layanan yang diberikan di loket ini. Kita lanjut forum Yudisium. Ini untuk kamu para mahasiswa yang sudah selesai sidang skripsi dan memenuhi syarat Yudisium bisa langsung daftar melalui form ini ya. Isikan dengan lengkap semua data dirimu yang sesuai dengan yang ada di pertanyaan form pendaftaran Yudisium ini. Jangan sampai ada yang salah isi oke. Pilih semua data yang sudah tersedia sesuai dengan data diri kamu ya. Jangan isi data temanmu ya manteman. Kalau sudah pilih dan isi semua form pendaftaran Yudisium ini, jangan lupa kamu klik kirim oke sobat. Kalau kamu lupa ya sudah kamu isi ulang lagi ya formnya. Sekali lagi jangan lupa klik kirim di akhir kamu sudah isi semua datanya ya. Kirim-kirim-kirim oke. Oke kita lanjut ke menu layanan AAK lagi. Di menu INE, kamu juga bisa pilih surat keterangan aktif. Silahkan pilih mau buat yang mana ya. Setelah itu kamu akan diarahkan ke isian form selanjutnya. Isikan semua data diri kamu secara lengkap sesuai dengan pilihan yang ada di form. Dan pastikan kamu klik submit. Oke kita lanjut ke layanan AAK lagi. Untuk kamu yang sudah isi form pendaftaran Yudisium silahkah. Kamu download boran Yudisium di menu download form ke mahasiswa. Klik download dan tunggu sampai berkas terdownload dengan sempurna. Kamu bisa langsung membuka file hasil downloadmu ya. Dan terakhir, jika ada yang belum paham kamu bisa langsung tanyakan ke WhatsApp kami langsung saja klik logo WhatsAppnya. Kamu bisa gantikan teks yang sudah ada dengan pertanyaanmu ya dan mohon gunakan bahasa yang baik. Jam pelayanan untuk WhatsApp juga sama seperti jam pelayanan loket AAK. Jadi, bila kamu tidak mendapatkan respon di luar waktu jam pelayanan harap menunggu, dengan sabar ya sobak. Pastikan juga kamu tidak tipu dalam pengetikan pertanyaan agar kami mudah memahami pertanyaan kamu oke. Setelah pesan selesai kamu ketikan silahkan klik kirim, maka pesan kamu akan tersampaikan ke WhatsApp kami. Terima kasih untuk kamu yang sudah menikmati langkah-langkah pelayanan loket AAK yang ada di website fppb.ubub. G.kaci.e terus pantau segala media sosial dan website resmi kami ya.